Untuk topik berikutnya, kita akan mencoba penggunaan dasar Katalon menggunakan recording. Tentu saja dalam konteks front-end test, ini bisa dilakukan untuk web atau mobile atau juga Windows Actions. Untuk keperluan demo kali ini, saya akan mencoba di web, jadi lebih mudah dalam menunjukkannya. Nanti untuk app dan desktop konsepnya sama saja, cuma berbeda di tombol yang dipakai di sini saja. Jadi, ini adalah salah satu cara paling mudah dan khususnya untuk beginner yang mungkin masih belajar dan masih perlu bantuan how to automate ini menjadi salah satu cara yang praktis. Tapi, cara ini juga memiliki pro dan kontranya, di mana akan saya sampaikan sembari menjelaskan tutorial kali ini. Untuk mulai recording, kita pilih yang record web dalam kasus ini, yang gambar browser terus ada tanda warna merah, kita klik. Lalu, nanti dia akan minta kita mau record URL yang mana. Oke, saya akan coba menggunakan salah satu website ini, namanya sosedemo.com. Lalu di sini disuruh pilih recordnya pakai browser yang mana. Terus kalau sudah ready, tinggal klik dan dia akan mulai recording. Oke, nah ini sambil saya expand, jadi setiap action itu akan direcord sama dia. Jadi, mulai dari step open browser, navigate to URL, URL-nya yang mana. Lalu, kalaupun kita mengisi text fill, itu dia akan juga simpan. Jadi, misalnya saya tulis di sini menggunakan standard user, lalu di sini saya menggunakan password secret underscore source, lalu saya klik login. Diperhatikan di sini, hasil masing-masing script itu langsung direcord dan disimpan. Seperti itu. Jadi, ini cukup mudah, khususnya untuk pemula. Ini kalau memang sudah ready, bisa di stop atau mungkin di pause dulu, apabila mungkin ada step lain yang boleh ditambah. Nah, ini kita stop dulu. Oke, kalau sudah selesai stop, kita masih ada pilihan untuk rearrange. Rearrange masing-masing step ini. Misalnya, tadi isi username dulu, baru password. Mau dibalik juga boleh. Jadi, ini ada tombolnya di sini. Lalu, di sini ada show capture objects. Nah, jadi masing-masing web elemen itu, dia pasti punya ID yang digunakan sebagai identifier. Contoh, misalnya tempat memasukkan username tadi, itu dia ada objeknya, dan kebetulan di sini objeknya yaitu ID, username, dan lain sebagainya. Di sini ada banyak attributes yang disimpan. Ini salah satu kontra, menurut saya, kalau kita menggunakan metode recording. Karena semuanya disimpan sama dia. Bahkan mungkin yang dalam tanda kutip tidak diperlukan pun, dia simpan. Dimana nanti ketika kita save script, dia akan save di objek repository untuk elemennya. Terus kita bisa susun, mungkin bikin folder dulu. Tapi kalau sudah selesai, tinggal klik OK. Terus bikin test case name-nya. Misalnya, saya bikin test case name-nya. Lock in. Oke. Oke. Ketika sudah selesai, yang tadi kita bikin, itu nanti akan tersimpan dalam bentuk test case seperti ini. Nah. Terus objeknya, objeknya juga akan tersimpan di bagian objek repository. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini salah satu kontranya. Dia membuat objek itu sesuai dengan apa yang direcord. Oke. Jadi mungkin ada mungkin hal-hal yang mungkin tidak kita perlukan. Itu bisa saja, tetap saja dia simpan gitu. Jadi mungkin ada sedikit problem dalam hal clean up. Mungkin variable-variable atau objek expert yang tidak kita perlukan. Tapi itu kembali lagi ke selera. Terus penamaannya. Terus penamaan objeknya di sini, kalau dilihat ya, penamaan objeknya, ya, bagaimana katalon menginterpretasikan objek tersebut. Dia memberikan nama ya sesuai dengan apa yang dia mau. Gitu ya. Jadi mungkin untuk yang membuat script, kadang kita bingung, oh ini objek yang dipanggil di sini, ini objek yang mana ya. Nah, kalau misalnya bingung, itu ada dua pilihan. Pertama, rename. Oke, rename. Misalnya di sini saya rename ya, nama button-nya. Button. Oke. Ketika saya melakukan rename, itu dia juga akan ikut rename di sini. Tetapi misalnya kita nggak mau rename, tapi kita pengen tahu ini objeknya yang mana. Itu tinggal di klik kanan, lalu open yang paling bawah untuk nanti dia buka objeknya itu yang mana. Jadi kita tahu, oh objeknya di sini. Jadi apabila in the future ada keperluan untuk merubah isi identifier dari objek tersebut, kita bisa menggunakan cara tersebut. Begitu. Jadi ini login sample source reps yang pertama. Mungkin saya nanti akan rename. Jadi biar enak. Begitu juga dengan foldernya. Jadi juga biar gampang untuk sorting. Oke. Nanti kalau udah selesai, ini tinggal kita replay. Dan ini juga sangat penting untuk kita replay. Kenapa? Karena kita memastikan bahwasannya tes script yang tadi hasil recording itu memang semestinya juga harus bisa berjalan ketika kita rerun script-nya. Dan berhasil. Cuma di sini memang ada satu function yang kita kurang ya kalau di automation itu atau enggak cuma di automation kalau kita ngomongin testing. Itu ada yang namanya assertion. Misalnya kalau sukses harusnya berhasil ke dashboard. Kalau enggak sukses harusnya masuk ke, bukan masuk mungkin, munculkan warning tertentu dan lain sebagainya. Nah itu nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Jadi ini cukup mudah. Kalau kita mau buka script-nya juga tinggal buka bagian script dan dia akan memperlihatkan kita bagian script-nya. Jadi gampang banget untuk web recording di Katalon dan ini sangat amat basic. Masih ada dua cara atau tiga cara lain bagaimana kita memulai pembuatan suatu tes script atau tes cache di Katalon. Jadi ini untuk hari ini dan selamat mencoba.